Jam 17.54 waktu maghrib. Di sini tidak terdengar adanya suara berkumandang ajan dan juga tidak terlihat adanya musholah ataupun mesjid ataupun surau. Ya, dikarenakan kali ini gua berada di Kampung Kristen, Kampung Puji Lama, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton! Kampung Puji Lama Gimana ceritanya kok bisa hanya ada satu agama di sini? Ya, dulu sebelum adanya gereja itu datang orang dari Belanda. Mereka menginjil ke sini, Bang. Jadi mereka menginjil dan membawa masyarakat-masyarakat sini untuk menganut agama Kristen dan dibangunlah gereja-gereja yang diaitan. Oh, berarti ini dibangun sama orang Belanda? Ya. Oke. Jadi ini bisa dikatakan sebagai Kabupaten Kristen, betul ya? Ya, benar. Oke, kita langsung explore aja kalau gitu. Oke guys, jadi gua bareng sama Bro Christian. Oke, dan tadi kita udah kesini versi siang dan sekarang kita akan merasakan atau melihat atau mengeksplorasi situasi kampung ini hijau lama di versi malam. Oke. Bro, kalau misalkan, tadi kan diinformasikan bahwa kalau lu kalau udah malam tuh jam 7 udah tidur ya? Iya, Bang. Dulu kalau aku disini, Jampung nih, jam 7 tuh emang udah tidur, Bang. Karena nggak ada aktivitas lain lagi yang dilakukan kan? Oke. Karena disinipun warganya nggak ada lipstick juga, Bang. Masih-masih kulitah. Nah, ini gelap kulitah. Benar-benar gelap kulitah, loh. Nggak ada satupun cahaya, teman-teman. Nggak ada cahaya sama sekali. Dan kita... Wih, ada suara. Tuh. Suara apa, Bro? Tuh, kayaknya nggak datang sih, Bang. Tapi aku kurang tahu juga bentuknya gimana. Tapi dari dulu udah kedengeran, Bang? Ya sering ya? Udah biasa, ya? Oke, dan ini kita sudah berada di jembatan yang menghubungkan antara Piju Lama dan juga Piju Baru. Karena ini ada sungai di bawah ini, guys. Namanya sungai... Apa, Bro? Sungai Dat. Sungai? Dat. Sungai Dahan. Iya, sungai Dahan, kata Pak Banya. Wow. Seperti ini, teman-teman. Sungainya. Kita ke mana dulu berarti, Bro? Ke bagian sungai dulu, kah? Ke sungai dulu atau ke rumah-rumah dulu? Rumah aja dulu, ya. Sungai arah balik, ya, teman-teman, ya. Oke. Jadi, gue di versi malam ini, gue ngajak Bro Christian sebagai warga asli sini. Jadi, malam ini dia bakal jadi guide yang akan menginformasikan lebih detailnya, guys. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita berdoa, ya, Bro, ya. Sesuai dengan perjalanan masing-masing, semoga eksplorasi ini berjalan dengan lancar dan kita juga diberikan selamatan. Tidak ada gangguan, ataupun tidak terkena hewan-hewan liar. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Let's explore, guys. Ini kita... Kita dari ujung itu kali, Bang. Itu ada rumah om saya dulu. Oke. Mungkin dari ujung aja, ya. Oke, boleh. Jadi, ini... Ini memang halik, Bang. Kita nanya. Memang jarang pun duduk di sini. Oke. Ini ada pun orang suladang, kan. Oh. Sepala jangkrik. Ini bangunannya. Ini salah satu bangunannya yang dua tingkat, nih. Oke. Beton, ya? Iya, beton. Yang punya beton, tapi sekarang kan sudah diroboh sama pemiliknya. Ini salah satu rumah yang lumayan bagus, lah, di sini. Nah, pertanyaannya, Bro. Ini kalau misalnya kan rumah dari beton, nih. Hebel, dan sebagainya, nih. Ini bawa materialnya gimana, ya? Kan jauh, ya? Kalau ini, kalau pasirnya, mereka biasa ambil pasir di sungai, Bang. Oke. Untuk semennya sendiri? Kalau semennya, mereka bawa dari atas. Oke. Jadi, ya lumayan, ya. Lumayan jauh. Ini katanya informasinya rumah dari kepala suku, ya? Iya. Rumah dari kepala suku adat sini. Oke, Pak siapa? Ini Pak Lamat. Pak Lamat. Sekarang tinggal di? Di Biju Baru. Biju Baru. Waduh. Nanti gue udah ada binatang-binatang, guys. Kayak nyamuk-nyamuk, gitu. Oke, kita jalankanlah tempat yang lain. Jalurnya udah semak-semaknya tinggi banget, teman-teman. Padahal ini sudah berapa lama berarti, ya, Bro? Sudah sembilan tahunan lah, Pak. Sembilan tahunan, ya, ditinggal warganya, ya. Oke, ini sekitar sembilan tahunan ditinggal warganya. Tapi ini warganya nggak serentak, ya. Aduh, Allah, Allah. Ya, Allah, Allah. Udah, udah, aman-aman-aman. Ini warganya pindah, nggak serentak, Bang. Mereka pindah tuh satu-satu, satu-satu, gitu lah. Iya. Lalu terakhir, Bang. Oke. Ini nggak bisa masuk, ya? Kita mau lihat tiket tuh. Oke, Pak. Ini dulu rumah juga, Bang. Ini masih ada panjang-panjang. Oke. Pindah-pindah sini. Oh, dulu rumahnya di sini rumah, ya? Dulu, ya? Oke. Bisa dibuka nggak, ya? Wow, itu di slot di atasnya. Bisa, Pak. Nggak bisa. Cuma dulu, ya. Oke. Nggak bisa, kalau kali saya jadi paksain. Nggak bisa, kalau kali saya jadi paksain. Siang, emang nggak ke sini. Ternyata ditutup. Dan kalau itu digembok, Bro. Digembok, ya? Bisa, ya? Nah, masuk nih, guys. Bisa, guys. Nah, masuk dari sini kita. Mau mandi dulu, Bang? Boleh. Sikap. Pelan-pelan, Bang. Oke. Kita rapuh juga. Ini, Bro. Ini, gentengnya dari apa ya, Bro? Ini, bambu, Bang. Oh, dari bambu-bambu, gentengnya? Oh. Awas, hati-hati. Di sini, kosongan aja. Nggak ada apa-apa ya, Bro? Oh, di kunci juga. Oh, di sini ada ember. Ternyata di kunci juga, Bro. Ember isi air, nih. Ada region-region. Ini, gitu, doang. Ini ada kolor. Nggak kolor. Nggak bisa, ya? Nggak bisa, nih, Bro. Kita balik lagi sini, lagi keluar, nih, guys. Jadi, buat dari ini, ya? Bambu, ya? Untuk gentengnya? Bukan, kan? Bukan bambu, deh, ini. Untuk genteng yang ini, Pake daun sagu, Bang. Daun sagu? Iya. Dan ini, Kuat, ya? Oh, apa nih? Astaghfirullahaladzim. Oh. Binatang apa, Bro? Ini, Gigi-gigi, loh. Ini ada binatang Kayak binatang babi hutan juga, kan? Oh. Bukan guguk? Bukan. Tajem banget, sih. Ini ada artinya, kan? Kenapa dipajang di bagian atas? Ini untuk, apa namanya? Kalau orang pajang giginya itu, Emang untuk Hiasan-hiasan di rumah, ya, sih, Bang. Hiasan di rumah? Iya. Apa mungkin buat jaga-jaga, gitu? Dari bala, apa gimana? Nggak ada sih. Cuma untuk hiasan, ya. Hiasan, ya. Sessoris, ya. Oke. Sessoris, guys. Oke. Kita langsung turun lagi, bro. Lati. Lompat, coy. Kalau gue lompat, bahaya, nih. Tambil aman. Jadi, kita jalan lagi. Ini rumahnya, Pak? Ini rumahnya Pak Kandung. Pak siapa? Pak Kandung. Pak Kandung. Nah, kalau rumahnya Pak siapa yang ini, nih? Lupa. Lupa, sih, nama kakek. Nah, sore ada, guys. Gue udah ke sini. Cuma nggak bisa masuk, bro. Di kunci. Dulu, totalnya ada berapa kepala keluarga, bro? Di sini, kita... Hantet, senyap puluhan, lompat. Puluhan, ya. 70 lebih, guys. Nah, ini ditutup, ya. Digembok. Hali sore gue nggak bisa. Oke. Dan di ujung santu masih ada rumah, ternyata. Di rumah sana. Kita ke rumah sana, guys. Ini kalau nggak pakai sepatu, bahaya banget, sih. Ini. Ini ngeri juga, dia pakai tanah pendek. Ini rumah siapa, bro? Ini rumah. Mungkin Bung Rengah. Hah? Bung Rengah. Bung Rengah. Semoga bisa masuk, ya, teman-teman, ya. Rumah Bung Rengah. Tadi sore gue ke sini sama Pak, ya. Nggak masuk, karena luar yang tinggi, nih. Nah, ini. Sekalian, kita terabas. Kita terabas, guys. Kalau di sana ada juga. Ada, rumah lagi sana? Wah, bisa masuk, ya. Ini bisa masuk, ya, nih. Coba dicek dulu. Nggak bisa masuk, ya. Nggak bisa, bro. Berarti, lihat sini, bro. Lihat belakang sini, bro. Di sini, nih. Ini nggak bisa dibuka pintunya. Kita lihat sini, berarti. Semoga kebuka. Kalau nggak buka, ya, nggak apa-apa, lah. Kita masukin yang bisa kita masukin aja. Tutup juga. Nggak ada pintunya, Pak. Nggak ada. Di sini aja, ya, kepoin, nih. Ada kuali, ya, teman-teman. Di atas. Tuh. Masih ada kuali warga. Masih ada baju juga, sebagian sini. Di sini, informasinya masih ada kuali, guys. Masih ada kuali. Sama apa lagi, bro? Tadi, bro? Sama baju-baju. Sama baju-baju. Kita jalan ke bagian ujung lagi. Nah, kalau sama gaya tuh, kita bisa tahu, guys. Rumah-rumahnya siapa aja dan jalur-jalurnya. Udah nggak ada kali, ya? Itu dia. Masih ada? Gancur? Masih. Masih berdiri, bro. Masih berdiri? Dulu mah jalannya enak banget kali, ya. Sekarang ya ampun. Susah banget jalurnya, guys. Mana rumahnya? Wow. Nah. Ini rumahnya, guys. Ini pakai drone tradisiang nggak dapet, nih. Nggak sempat lihat, gitu. Kita lihat sama polpon juga sih. Iya. Itu udah jadi hutan lagi, soalnya, guys. Nah, ini ada apa nih, sini. Apakah kosong? Nah, ini gitu-gitu. Kebuka ya pintunya. Oke, kita coba masuk. Wah, jalurnya. Ampun, guys. Oh, ya kebuka nih. Lati, bro. Ini kerja juga bagus, nih. Iya, kan? Ini rumahnya siapa, bro? Ini rumahnya Pak Paulus Puter. Pak Paulus? Iya. Ini majelis gereja juga, dulu. Oke. Sekarang tinggal di? Dia sekarang kerja di PT Sawit. PT Sawit? Iya. Ini masih ada data-data. Tinggal di sana, ya, sekarang. Iya. Ini jujuh baru. Wah, Tuhan, semputnya banyak banget, kan? Ini tahun 2005. Apa ini keterangannya? Tahun 2005, ya. Kelihatan nggak tuh, guys? Tahun 17, bulan 11, 2005. Wah, kumpulan. Terabah. Iya, bro. Banyak mana, ya, bro? Ini banyak banget semutnya, bro. Yaudah lah. Nggak mau, kita langsung. Oke, di depan-delur dulu. Tiba-tiba semut banyak, dong. Oke. Sekarang tersisa berapa rumah, berarti, bro? Sepuluh rumah dari puluhan kepala keluarga yang ada di sini, guys. Dan informasinya, Pak Banya tadi sore bilang, bro, kalau di sini tuh sering banget ada suara-suara. Tapi kita masih belum denger, ya? Sampai dengan saat ini kita masih belum denger suara-suara itu, guys. Luar biasa, ya. Keluarga di sini, tinggal di sini puluhan tahun tanpa listrik, loh, teman-teman. Dan akses jalan menuju ke rumah sakit jauh, ya, bro. Iya, ada. Terus, kami banget. Rumah sakit jauh. Lalu ke sekolah jauh. Kalau ke sekolah dari jam berapa berangkat, bro? Kalau sekolah dulu, ya. Iya, ya. Dari jam 5 itu kami udah berangkat, bro. Jam 5, ya? Iya. Jam 5 pagi udah berangkat, guys. Dari rumah ini menuju sekolah. Karena masuk jam setengah tujuh, ya. Kita kemana, nih? Ini ada lagi kampung di ujungnya. Tapi jauh, ya, bang. Oh, yang tadi si ibu itu, ya? Iya, yang ibu-ibu tadi lewat. Oh, yang tadi siang tuh, guys. Yang dia sendirian. Nama kampungnya apa, bro? Nama kampungnya Krumbi sama Tadan. Oh. Tapi masih jauh banget, ya. Tapi situ aktif. Ada listrik gak di sana? Di sana pun. Sama? Sama. Sama, belum ada listrik juga. Wow, sama gak ada listrik, guys. Oke, dan ini rumah siapa, nih, bro? Kalau ini, bro. Tadi yang tadi, ya? Gak bisa masuk, ya? Sama lindung. Oke, kita ke bagian ujung aja. Dan informasinya katanya dulu ada rumah dukun... Apa, ya? Dukun Beranak. Dukun Beranak. Oke, menarik kita ke sana, deh. Coba. Rumah Dukun Beranak, nih. Dan informasi pabanya juga. Pabanya tuh kalau malam takut ke sini. Karena ada ular terbisa. Yaitu cobra, guys. Selain cobra juga disini ada ular-ular hijau gitu. Apalagi ular hijau. Itu lebih parah, guys. Ular hijau tuh efeknya lebih mematikan daripada cobra. Apalagi yang beruntut merah, gitu, kan? Nah, ini kita udah di rumah. Isi kepala suku, ya? Oke. Yang bertingkat, ya? Sekarang udah gak tingkat lagi, ya? Udah gak tingkat sekarang, guys. Udah hancur. Seading jalannya waktu udah hancur. Dan ini juga... Bisa masuk gak, nih, bro? Ini... Bisa, nih, kaki-kaki. Oh, iya bisa, nih. Udah. Ntar, disini aja deh. Wah, ini masih ada... Apa, nih? Grabah, ya? Ya. Itu apa, tuh? Dispenser. Oh. Iya, dispenser tuh, guys. Iya, kan? Hmm. Masih ada lemah, nih. Mari. Oke. Nah, jadi dispenser ini juga udah... Gak berfungsi, karena memang pada masanya juga ini gak digunakan. Karena kan gak ada listrik, ya, bro? Iya. Gak ada listrik. Gitu, guys. Gak ada gerabah. Lalu, banyak gerabah, ya? Ini buat nyari ikannya, bro? Ini untuk mikro-akcil pertanian orang di ladang-ladang. Oh. Di hutan, ya. Jadi, ini untuk ambil hasil panen. Oh, apa? Kadol. Gak ada. Kadol, guys. Jadi, lemari. Ini ada tas, bro. Coba dibuka, bro. Ada tas. Ini tas, guys. Biasanya apa? Oke, gak ada isinya. Kosong. Kosong. Kosong, guys. Oke, lah, ya. Ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Pak Kadem. Pak Kadem. Oke. Kita lanjut lagi. Aduh. Tui. Ngeri sekali jalurnya. Aduh. Kalau belah sini bisa. Bisa sini aja bisa. Sempun dah gua. Ngeri. Banyak binatang-binatang yang nempel ke kulit. Ke kuping gitu, guys. Nah, ini rumah saya, kan? Nah, ini rumah bro Christian. Versi malam. Tadi siang, kita udah kesini, guys. Kosongan tapi di sini. Gak ada apa-apa. Oke. Ini apaan, bro? Ini untuk gabah. Oh, gabah. Dulu rumahnya luas ya. Luas. Ini cuma ada tersisa gelas, guys. Ini jadi ngambil? Sudah. Ini gak ada. Oh, ya. Ini akan jumlah dikenangan di sini. Oke. Sudah kosong. Nah, ini dia belajar sampai di tembok nih, guys. Bro Christian. Apa nih? Cara-cara di tembok. Keren-keren. Soal-soalnya tanya anak pinter begitu, guys. Jadi, hitung-hitungan, tuh. Ya. Bukan tulisan-tulisan yang gak beres, ya kan? Tapi hitung-hitungan. Kenapa, bro? Sampai hitung-hitungan di papan, gitu. Gak punya buku apa gimana? Karena suka aja sih, bang. Biar cerai dinding dulu, kan? Oke, luar biasa. Bukan gambar, tapi... Biar ingat juga. Wow. Mantap, mantap. Oke, lanjutlah, bro. Kalau ini... Apa tuh? Alat ini untuk biasa kami cari... Kulit, pohon... Untuk buat baju ada dayak, tuh, bang. Biasanya kami cari alat. Alat ini digunakan untuk itulah. Tukulnya di atas. Apa namanya? Tukul, gitu. Oke, papan ini untuk membuat baju adat, lah, ya? Baju adat, adat. Mau dibawa? Enggak aja langsung. Enggak aja. Oke. Kita pakai belianasnya. Kita lanjut jalan lagi, guys. Dari rumah Bukhristian, kita lanjut lagi. Oh, waktu. Ini rumah siapa, bro? Ini rumah Pak Ando. Pak Ando. Wow. Sih ada kursi, ya, ternyata. Ada foto-foto. Foto siapa nih? Orang Belanda, kor? Iya. Asli penduduk sini, dulunya. Oh, penduduknya yang pendiri gereja. Oh, pencetusnya, ya? Iya. Oke. Wih, masih ada lemari, ya? Ini buat tempat ayunan, kali? Ada lemari, ada piring-piringnya juga, ya? Ih, piringnya banyak, bro. Ada gelas gelas juga disana, ya? Ditinggalin, ya? Oke. Ada saring, jaring, ya? Wah, ini banyak gerabah di bagian atas. Simpan air, simpan beras, sudah. Oke, ini banyak gerabah di bagian atas, ya? Nah, ini apa, bro? Boleh diinformasikan, bro? Diket-iket dan ada rambut, serta kain putih. Boleh diinformasikan ini, ya, bro? Kalau dilihat dari bentuknya, sih, saya kurang tahu juga, sih, Bang. Mungkin orang tua zaman dulu, tahu lah, bakum si, berangkat gini, kan? Kalau saya... Gak tahu, ya? Kurang ngerti, ya? Oke, kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Jadi, ini buat ayunan, ya? Ya, pasti buat ayunan. Oke, jadi ini masih ada celanak-celanak pakaian, gitu. Wah, ampun, ada kacamata di sini, guys. Oke, kita meninggalkan rumah Pak Ando. Kita lanjut ke bagian yang lain. Oke. Pak Ando sekarang tinggal di? Di Jubaru. Oh, Pak Ando sekarang tinggal. Tidak ada, Pak. Oh, bisa nggak ada? Oh, keluarganya yang lain tinggalnya di mana, Pak? Anak-anaknya. Anak-anaknya. Di Jubaru, ya? Kalau ini rumah siapa, bro? Di rumah Bu Antonia. Bu Antonia? Oke. Jadi, kurang lebih 10 rumah yang masih tersisa di Rampung Vijulama, teman-teman. Dari puluhan kepala keluarga. Ini udah hancur, tidak tersisa. Dan rumahnya Pak siapa tadi? Pak Baya, udah hilang, ya? Iya, beneran. Udah hilang rumah Pak Baya, guys. Nah, ini informasinya rumah Dukun, ya? Iya, Dukun Beranak. Dukun Beranak, guys. Berarti udah banyak banget, ya? Melahirkan, ya? Bantu orang melahirkan, betul, ya? Prosesnya di sini? Untuk melahirannya? Iya, biasanya kadang di sini, kadang di rumah-rumah warga. Oh, kalau dipanggil aja, ya? Iya, kalau dipanggil. Oke, jalurnya gini. Lalu... Baru masuk, ya, bro? Iya, baru masuk. Baru masuk. Baru masuk? Oke, dan seperti inilah rumahnya. Ada akut. Aku. Ini buat akutnya. Ini apa? Ini RT12 RW4. Dusun Piju. Ini apa? Desa Seluas. Oke. Ini apaan? Wow. Ini buat apa, bro? Ayunan, ya? Ayunan. Ini buah itu yang asam, ya? Ini buah bilian. Bigi bilian. Ada kendik di sini. Ada gerabah. Jadi ini rumah dukun. Beranak-beranaknya ada koran, nih. Bisa dilihat tahun berapa nih koran. Biasanya ada tahunnya. Nah, di atas sini, bro. Malah balik-balik. Ini gue itu, tadi tuh. Sini, di sini. Nih, tuh. 29 Juli 2003. Tadi 2005, ya? Tadi 2003, guys. Wow, berapa tahun yang lalu? 10. Kenapa? Ini lah kayu ayunan. Kayu ayunan, ya? Oh, iya. Ini buat ayunan, ini, nih. Kayu ayunan, nih. Bro, kamar ini kayaknya agak creepy, nih. Halo. Wah, ada majalah di sini. Biologi. Wah, banyak buku pelajaran. Ada lemari. Kosong ternyata di sini. Ini beritanya, bro. Oh, beritanya. Pake minyak, ya? Ini lah penerangan kami. Pada masa itu, bro. Oke, jadi pake ini penerangan, ya? Penerangannya kita isi minyak tanah. Sekiranya seginilah. Ini bisa 2-3 malam, pak. Oh, awet, ya? Itu pake sumbu, kan? Iya, pake sumbu. Oke. Jadi pake ini untuk penerang, ya? Selama puluhan tahun sampai dengan saat ini, ya? Kalau misalnya masih ada warganya. Karena sampai dengan saat ini tidak ada listrik sama sekali, ya? Ini ada tempat piring. Ada foto-foto Belanda. Mana? Oh, iya. Oh, ini foto warga Belanda yang mencetuskan membawa agama protesan di Bijulama, ya? Iya, lama, ya. Oke, kita langsung ke sungai aja, kayanya. Ada dapur. Ada dapur. Nah, pak. Ini area dapurnya penuh dengan kayu. Buat kayu bakar, ya? Masak. Dia masaknya di situ, ya? Iya, masaknya di sini. Pake kayu. Wah, meri kebakaran, sih, cuman. Aman, ya? Ada pasir-pasir di situ, ya? Aman, ya. Oke, kita langsung ke sungai aja, guys. Karena kita udah ngelilingin beberapa rumah di sini. Karena sungai adalah tempat sumber air buat warga sekitar, nih, yang sangat bermanfaat. Karena satu-satunya yang sangat membantu untuk kehidupan di desa ini adalah sumber air, ya, bro? Iya, sumber air, ya, pak. Langsung dari sungai. Dan kita tadi udah minum dari sore. Rasanya mirip-mirip dengan mineral water. Karena dari sumber air, guys. Bening dan juga dingin. Oke, kita langsung ke sungai. Dulu ini ada air kecari-cari ini. Nggak seperti ini dulu, ya? Iya, dulu memang bersih, lapang. Oke. Ini juga rumah, rumah, pak. Loh, pak. Mana? Rumah Belanda. Hah? Rumah panjang. Rumah panjang. Dulu orang Belanda tinggal di sini juga, berarti, ya? Iya, tinggal di sini juga orang Belanda. Tuh, orang Belanda tinggal di sini dulu, guys. Tahu nggak rumah yang mana? Yang mungkin yang tadi, kali, ya? Yang ada foto-fotonya, lah, ya? Nah, itu rumahnya, lah. Di rumah, mbah. Yang rukun beranak, sama yang tadi, ya? Iya. Oke, lah. Sekarang ases menuju ke sungai. Luar biasa. Ini lah kayak depan di kedalaman, pak. Iya. Tapi sampai dengan saat ini, kita nggak mendengar suara-suara yang di... Informasikan sama Pak Bayan, ya? Katanya banyak suara-suara, gitu. Hal-hal mistis kayak gitu. Kalau dicari, memang nggak muncul, bang. Oke. Tapi, pas kita nggak melikari, ada aja kita denger suara. Betul, betul, betul. Nah, ini ases menuju sungai, teman-teman. Dulu, serning berenang di sini, berarti, bro, ya? Teman-temannya, ya? Iya. Sekarang menjadi kenangan. Nah, ini berenang sarki, ya? Allah, bahwa licin banget, Pak Tugas. Ini lumayan licin. Kena embun, kan? Betul, kan? Kena embun, kayaknya, nih, guys. Padahal gue pake sepatu-sepatu juga. Gue tadi sore nggak licin-licin alamat. Allah, wakil. Nah, ini sebenarnya, guys. Ini lagi nanya, Pak. Sungai-nya, nih, teman-teman. Banyak ikannya juga di sini. Oh, banyak ikannya, ya? Kalau malam banyak ikan? Banyak di sini, di sini. Orang biasa nembak ikan di sini. Oke. Pantai pantai. Dulu, jembatan utamanya tuh di sini, Bang. Kayak sini tuh sampai sana. Bukan yang tadi kita lewatin, bukan? Bukan itu, jembatan terakhir udah baru, kan? Itu baru, oke. Dulu jembatan utamanya di sini. Kemudian, dulu, ada banjir besar. Jadi, kayu-kayu dari atas, karena nantamkan tiang-tiang jembatan di sini. Makanya, robo. Oh, jadi, ketika banjir, bawa material kayu dari mana-mana, gitu, ya? Jadi, kedorong, hancur. Jembatan dan ini, bikin baru lagi jembatannya? Ya, bikin baru lagi. Bikin baru kedua. Yang bawahnya tuh, robo juga, Bang. Jadi, baru lagi yang ini. Berarti, yang ketiga? Yang ketiga. Oke, bro, biasanya kalau lo berenang, waktu kecil, sampai ke tengah-tengah sana, nggak? Iya, sampai ke tengah sana, sampai atas sana lah, biasanya kami, Bang. Wow, seru, ya? Jadi, kenang-kenangannya. Airnya memang lebar, sih, Bang. Sekarang lebih kecil, ya? Lebih kecil, kemarauan. Oke, sip. Oke, lah. Cukup, kita langsung cabut aja lagi, guys. Kita udah keriling semua, sampai dengan ke bagian sungai. Suasana dalamnya seperti ini, ya? Iya, sih. Karena dalam gereja, bangku-bangku masih bagus. Masih bagus, ya? Bangku-bangku juga sini, ya? Nah, ini buat tempat keubahnya, ya? Iya, ini buat tempat keubah. Ini kami namakan mimbar. Mimbar. Dan ini ruangan apa, nih, bro? Oh, kalau ini ruang kristori. Biasa kalau pendeta, pendeta, milik gereja. Pendeta, milik gereja, sebelum buang mereka diskusi dulu. Oh, gitu. Kantor lah, ya? Iya, ada kantor. Oke, sip. Thank you, bro. Oke, teman-teman. Jadi, kita sudah berkeliling dibantu sama guides tempat yang mana Bro Christian adalah warga sini, ya? Yang memang terlahir di sini. Dan pernah juga tinggal di sini sampai dengan kelas 6 SD. Dan, ya, sekarang rumahnya sudah terbengkalai. Sekarang sudah dapat tempat yang baru di Piju Baru. Piju Baru. Iya, guys. Alhamdulillah, ketika kita eksplorasi di sini, kita tidak merasakan hal-hal horor, ya? Nggak ada ya? Nggak ada suara-suara. Nggak ada penampakan. Aman sih di sini, teman-teman. Dan, ya, sih. Harapan gue semoga dengan pindahnya warga Piju Lama ke Piju Baru. Semoga, ya, lebih dapat keberkatan. Ya, keberkahan tentunya. Bisa lebih ekonominya lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi dari sebelumnya. Oke, gitu aja. Thank you, bro. Sudah nganterin. Sudah jadi guide. Pokoknya sukses buat Bro Christian. Oke, terima kasih, Bang Bewok. Sukses selalu, ya. Siap. Dukung terus channel Bang Bewok, kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, ya. Oke, cakep. Terima kasih, Bang Bewok. 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 Sampai jumpa j ciel, bang vu. gonna kayak,BMW derniere первonirak politik. Ni silah mentor 365. Terima kasih, Bang Bewok. Terima kasih, Bang Bewok. Terima kasih.